Dulunya saya berpikir kebudayaan itu kan inti-dintik dengan tradisi tari-tari ya. Tari ya kesenian aja. Ternyata lebih kompleks lagi ternyata Bu. Akhirnya dia bawa parang gitu Bu. Dia bawa parang. Dikejar pakai parang dari kalian. Dia nya udah ngomel-ngomel dari itu kan. Bawa parang gitu kan. Pokoknya harus dicabut. Harapannya untuk dijadi kebudayaan apa? Mungkin ada pesan untuk Pak Dirjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Saat ini saya berada di Cagar Budaya Nasional Benteng Malboro di Kota Bengkulu. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol dengan para laskar muda. Dengan para laskar muda yaitu penggiat budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemarin-kemarin kita berbicara dengan para pakar-pakar budaya. Tetapi sekarang saya sudah bersama para pengumpul data budaya. Yang latar belakangnya dari berbagai disiplin ilmu. Tetapi mereka ditugaskan oleh Dijen Kebudayaan untuk mengumpulkan data-data terkait dengan kebudayaan di wilayah kerjanya. Yaitu masing-masing di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian juga di Kota Bengkulu. Nah pada kesempatan ini kami persilahkan untuk mengenalkan masing-masing. Dimulai dari yang paling ujung. Ayo Susi nama lengkapnya. Nama lengkapnya Susi Lawati. Saya ditugaskan dari Dijen Kebudayaan untuk menggiatkan kebudayaan di Bungkulu Utara. Di Kabupaten Bengkulu Utara. Oke selanjutnya. Nama saya Mekki Eliantoni. Katar belakang pendidikan itu Bindingan and Counseling. Saya penggiat budaya di Kabupaten Kaur. Daerah yang paling selatan di Provinsi Bengkulu. Nah selanjutnya. Bawa. Saya Watini penggiat budaya dari Kota Bengkulu. Tapi domisilinya bukan di Kota Bengkulu tapi di Kabupaten Kepahian. Latar belakang pendidikannya. Kalau latar belakang pendidikan. Ya pendidikan saya Bu. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau Susi pendidikannya apa? Pendidikan Biologi Bu. Nah ini kita sedang bercerita. Cerita-cerita santai nih. Dari Biologi kemudian Bimbingan Counseling. Kemudian Sastra Indonesia. Sekarang harus menjadi laskarnya Dirjen Kebudayaan untuk mengumpulkan data kebudayaan. Saya pengen masing-masing nanti bercerita sebetulnya. Suka dukanya pada waktu di lapangan. Tetapi sebelum itu siapa nih yang bisa menerangkan tugas kalian sebetulnya di Kabupaten masing-masing itu apa sih? Meki mungkin rangka nanti bisa ditambahkan sama yang lain. Kalau sebagai saya penggiat budaya di Kabupaten Kaur itu tugasnya itu sebagai penggerak budaya. Salah satunya menyebarkan informasi program Dirjen Kebudayaan kepada daerah. Jadi tugas dari penggiat budaya ini adalah pertama memang mengumpulkan data kebudayaan di masing-masing daerah tempat wilayah kerja mereka. Kemudian mereka juga membantu menyebarluaskan informasi tentang program-program kebudayaan di Dirjen Kebudayaan. Dan juga ada beberapa pendampingan. Apa pendampingannya Meki? Mendampingi apa aja? Pendampingan pengumpulan data dari bidang kebudayaan kita diminta masukan-masukan dalam pembuatan program kerja PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena pada dasarnya PPKD itu yang saya pahami setelah berkomunikasi sama bidang kebudayaan itu kitab sucinya kebudayaan Kabupaten Kaur. Karena pedoman untuk bekerja mereka. Kedoman kerja, karena di PPKD itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan plus jagar budaya. Jadi memang pengumpulan data kebudayaan Kabupaten Kaur itu memang tak perlu ya. Karena memang itu identitas dari suatu kebudayaan Kabupaten. Mungkin Susi bisa nambahin, apain aja sih sebetulnya penggiat budaya itu? Selain seperti yang Ibu katakan tadi, kami itu melakukan pengumpulan data. Nah untuk yang program kerja setengah tahun ini, kami lebih fokus dengan pendampingan dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan bagian kebudayaan tentang tindak lanjut dari PPKD. PPKD yang sudah mereka susun itu dikawal terus. Mulai dari pemutahiran ada. Karena kan kebanyakan dari dinas itu, PPKD itu cuman disusun sekali. Ah disusun sekali terus belum ada tindak lanjut. Jadi kami membantu dari dinas untuk menindaklanjuti dari rekomendasi-rekomendasi yang ada di PPKD. Misalnya seperti saya sekarang itu ada salah satu rekomendasi PPKD yaitu tentang tradisi lisan. Tradisi lisan ini kan permasalahan di kebudayaan di Bungkula Utara karena kemajuan globalisasi seperti sekarang ini, tradisi lisan itu sudah mulai dilupakan. Di masyarakat, di generasi muda. Jadi bagaimana tindak lanjut dari ini biar bisa kita kembalikan lagi. Yaitu kami cuman bisa melaksanakan di sosialisasi. Sosialisasi ke sekolah, sosialisasi ke masyarakat. Terkait tradisi lisan. Padahal pengambil kebijakan yang PPKD tadi. Tindak lanjut dari PPKD, dari dinas itu tadi. Itu sosialisasinya terutama saya itu ke sekolah. Karena kan menurut saya sekolah itu adalah tempat pertama kita untuk memberikan edukasi. Jadi tidak hanya memberikan pendampingan tetapi juga mengingatkan mereka untuk menindak lanjut rekomendasi dan kita membantu mereka menjalankan rekomendasi itu. Sekarang kalau waktu ini apa yang sudah dilakukan di Bungkulu, di kota? Pendampingan PPKD di dinas kota Bungkulu itu kita juga mendampingi masyarakat, terus mendampingi komunitas, sanggar, seperti itu. Sanggar Dirjen Kebudayaan mempunyai banyak program yang diperuntukkan oleh komunitas dan juga sanggar-sanggar budaya yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satunya tugas dari penggiat budaya itu mendampingi mereka. Seperti itu kalau misalnya ada bantuan seperti FBK, fasilitasi bidang kebudayaan, seperti itu kita bisa menyebar luaskan informasi tentang itu. Bisa membantu mereka untuk membuat proposal dan segala macam? Kita bisa ide-ide seperti itu. Ide-ide kegiatan untuk komunitas, sanggar, seperti itu. Jadi memang penggiat budaya yang ada di kabupaten itu membantu menstimulan sanggar-sanggar untuk bisa bergerak dan mendampingi pemerintah daerah juga dalam penyusunan program-program kebudayaan, khususnya PPKD. Tampak budaya di seluruh Nusantara, PPKD ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bahwa di setiap kabupaten, kota maupun provinsi itu harus menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sebagai acuan dalam rangka pembangunan daerah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi begitu. Nah sekarang ini kan banyak nih yang latar belakang yang bukan budaya. Nah, saya dari Meki dulu nih, kenapa kok dulu daftar nih? Udah tau gak kalau kerjaannya kayak gini nih? Gimana ceritanya Meki? Pertama memang saya memang dapat informasi ya. Dapat informasi itu dari mana Meki? Dapat informasi dari mana? Dari media sosial. Dari media sosial. Dari grup WA, kemudian saya mempelajari itu kan, mendaftar, kemudian ada rekrutan itu, testa tulis, kemudian wawancara. Nah ketika wawancara itu menceritakan tentang kebudayaan daerah kan. Kemudian, saya sangat tertarik. Karena saya sebelum saya, setelah dinyatakan lulus, saya mempelajari pekerjaan dan keperjaan kebudayaan. Karena saya pernah waktu itu, bupati sebelumnya itu membicarakan bahwa kebudayaan ini identitas kabupaten. Jadi saya pelajari itu bahwa kita menonjolkan, ada programnya kabupaten itu tentang memajukan kebudayaan. Dari bahas lagu-lagu daerah, kemudian ada tradisi-tradisi. Nah saya sangat tertarik itu, karena memang kebudayaan ini harus diangkat. Karena kebudayaan ini harus diangkat, kepermukaan, dan memperkenalkan kebudayaan. Dan apalagi sekarang, zaman modernisasi sekarang ya, anak-anak muda banyak sudah melupakan kebudayaan daerah. Sebelum masuk atau melawan menjadi penggiat budayaan ini, penggiat budayaan ini, prasekirnya tidak kalau saya... Sudah melihat nggak, ih budayaku kok sudah mulai putur ya, Anda pernah terpikir belum? Sebelum terjun menjadi penggiat budayaan. Saya pernah terpikir itu, Bu. Karena di daerah saya itu, dulu saya masih kecil, itu banyak permainan tradisional, kemudian tradisi-tradisi yang memang daerah itu dilaksanakan. Tapi semenjak saya dewasa, memang nampaknya... Sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang, tergerus oleh zaman. Jadi saya berpikir memang kebudayaan ini memang harus di... Jadi setelah masuk menjadi penggiat budaya, lebih semangat lah ya. Latar belakang pendidikan sudah tidak masalah. Tidak ada yang menarik, Bu. Setelah saya jadi penggiat budaya, saya masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Ternyata banyak tarian daerah itu yang tidak lagi dilakukan. Seperti di Kecamatan Kinal, kemudian Padangguci, itu banyak tarian-tari yang dahulu, pada zaman dahulu, itu tidak ditarikan kembali. Kenapa tidak ditarikan waktu itu? Karena memang pengajarnya itu sudah sepuh ya. Berarti tidak ada regenerasi di situ? Generasi dan yang sudah sepuh itu sudah tidak mengajarkan kepada generasi. Karena anaknya yang mau diajarin tidak ada, jangan-jangan? Tapi tidak mau mengajarkan? Mungkin motivasinya mungkin. Ini mungkin nanti Meki balik ke sana ditanya, sebetulnya dia yang tidak mau mengajarkan karena dianggap sakral atau dianggap sesuatu, atau anak muda yang belajar yang tidak mau, atau anak mudanya yang tidak ada. Jadi memang tugas Meki nanti balik lagi ke Kaur untuk mencari jawaban itu, sehingga kita bisa merekomendasikan ke Pemda itu secara lengkap apa yang harus dilakukan. Mungkin si Susi latar belakangnya nih biologi nih. Iya Bu, pertama di rekrut itu tahun 2020 kita ya Meki. Kami angkatan terakhir. 2020 tapi bekerjanya 2021. 2021. Pertama belum terlalu terpikirkan itu, kira-kira pekerjaannya nanti apa. Karena pas BIMTEK-nya juga, karena zaman COVID itu kan, lebih kebanyakan. Online. Online kan, jadi masih kadang-kadang merabah apa yang akan dikerjakan. Kemudian terus langsung terjun ke lapangan, dibuat aplikasi. Semakin ke sini, dulunya saya berpikir, kebudayaan itu kan inti-intik dengan tradisi tari-tari. Tari-tari ya kesenian aja. Ternyata lebih kompleks lagi ternyata. Ada cagar budaya, kemudian. Ada yang benda dan tak benda. Ada benda dan tak benda. Jadi, lebih memahami lah. Lebih mencintai. Pelan-pelan, lebih mencintai dengan budaya. Terus melihat, semakin kita terjun ke lapangan, melihat kondisi. Sama dengan di Ketameki, kebudayaan kami di Bungkulu Utara itu, mayoritasnya Rejang, Pekal, terus Inggrano. Nah, terutama di sini budaya Rejang. Kadang saya mirisnya datang ke satu desa yang mayoritas masyarakatnya Rejang. Cuman ketika kita mengumpulkan data, data-data kebudayaan, itu mereka sudah tidak tahu lagi. Jadi, di situ saya mungkin ada perasaan sedih. Kita lupa dengan kebudayaan kita sendiri. Jadi, keperhatinan menyebabkan semangat yang luar biasa untuk mencintai. semangat cinta. Kalau watini? Sebelum kuliah juga suka dengan teater. Terus puisi-puisi seperti itu. Jadi, pas waktu selesai kuliah seperti itu saya ketemu sama banyak seniman seperti itu. Pertama kali yang ditemuin itu dulu Pak Agus Setianto. Karena Pak Agus Setianto itu ia sejarawan yang sangat menginspirasi. Karena dulu banyak buku-buku sejarah yang dia tulis. Sedangkan saya merasa orang Bengkulu sendiri tidak tahu. Wah, ini sejarah. Saya sendiri tidak tahu. walaupun orang Bengkulu saya tidak tahu. Tidak banyak tahu sejarah tentang Bengkulu? Tidak tahu banyak tahu sejarah tentang Bengkulu. Jadi, ketemu sama Pak Agus akhirnya banyak ngobrol-ngobrol akhirnya terinspirasi gitu kan. Wah, kok kepingin ya maksudnya menginventarisasi maksudnya kan segitu ya ya betul itu. Apalagi di daerah Kepayang waktu itu kan kayaknya untuk inventarisasi tentang kebudayaan di Kepayang itu kayaknya masih minim masih minim gitu. Akhirnya saya gabung di radar Kepayang dulu itu salah satu surat kabar ya surat kabar itu akhirnya dari situ ternyata banyak maksudnya potensi-potensi di Kepayang yang apa dalam ruang lingkup kebudayaan yang sangat menarik sekali maksudnya wah ini ini sangat menarik ini untuk di apa namanya diteliti kayaknya kan untuk ditulis kayaknya ini sangat menarik sekali jadi dari situ sih suka-suka dengan ini semakin lama semakin mencintai budaya gitu jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara ada pelajaran penting sebetulnya dari background yang bermacam-macam ini bahkan ada bergabung yang jauh sekali orang bilang dari kebudayaan tetapi karena tak kenal maka tak sayang setelah mereka kenal rupa-rupanya jauh lebih sayang mencintai budaya sendiri jadi itu pelajaran yang bisa kami ambil dan ternyata menanamkan cinta kebudayaan itu bisa melalui program ini jadi ini pesan juga untuk kebudayaan kalau bisa berarti diberpanjang harapannya program ini amin nah sekarang saya tanya tentang suka dukanya jadi Wattini pada waktu itu kan sudah ini tidak hanya di Bengkulu tetapi dulu pernah juga ditugaskan di Kepayang nah pengalaman paling spektakuler pengalaman paling mendebarkan atau pengalaman yang paling tidak terlupakan selama menjadi penggiat budaya apa? kalau di di Kabupaten Kepayang itu ya Bu ada pengalaman yang sangat mendebarkan jadi ceritanya itu saya mendampingi dinas mendampingi dinas untuk memasang sebuah pelang untuk cagar budaya jadi di pelosok daerah yang sangat ini maksudnya sangat dalam masuk ke dalam dengan transportasi yang sulit ya jadi pas waktu itu kita diiringin sama kadesnya juga di desa itu jadi untuk pemasangan pelang itu ternyata disitu mungkin apa karena kurang sosialisasi atau gimana kan jadi tempat penanaman apa nih yang panjang untuk menancapkan itu menancapkan itu di ini di lokasi di lahannya orang di lahannya orang nah ini gitu kan jadi akhirnya orang itu mungkin gak terima takutnya mungkin dia berpikiran mungkin lahannya mau diambil atau gimana kan tapi kok gak ada izin gak ada basah-basinya dulu gitu kan ke pemilik lahan akhirnya dia bawa parang gitu loh bu dibawa parang dikejar pakai parang berarti kalian dia dia udah ngomel dari itu kan bawa parang gitu kan pokoknya orang dicabut katanya ini orang dicabut gak boleh disini kayaknya gitu kan dia udah deg-degan dia bawa senjata tajam itu kan jadi itu sih yang pengalaman paling akhirnya penyelesaiannya waktu itu akhirnya pihak dinasih yang menyelesaikan saat itu juga bisa diselesaikan diberikan pemahaman dengan kadesnya gitu kan karena kan kadang-kadang situs cagar budaya itu kan berada pada lahan yang memang bukan milik pemerintah kita sendiri jadi memang perlu sosialisasi jadi dari pengalaman ini pengalaman yang mendebarkan ini bisa nanti menjadi pelajaran penting bahwa kedepannya kita memang harus meningkatkan sosialisasi gitu iya betul itu mungkin ini bisa cerita pengalaman yang paling mendebarkan mungkin pernah ketemu apa saat hunting data gitu kan ketemu hantu pernah gak sama bu ini juga lagi pendataan tentang cagar budaya juga biasanya kalau ke cagar budaya itu kan identik dengan mistik mistik kekuburan misalnya kan ini kan saya kalau pergi ke tempat-tempat jauh dan itu kan ditemani suami nah disitu memang waktunya sore kami pergi itu udah udah mendung kan udah melakukan pendataan suami itu muntah muntah kalau kami ngomongnya itu tersapo tersapo pas di itu pas juga ada orang datang itu kan kalau tradisi masyarakat disitu kan ini kan sering datang ke tempat kuburan itu kan bu meminta sesuatu atau apa membawa sesajen kan kebetulan ada juga orang lagi datang ke kuburan itu itu di desa Kuro Tidur nah setelah pulang suami saya itu disininya katanya berat terus muntah udah itu belum selesai saya melakukan pendataan udah pulang aja daripada nanti ini kan sudah kejadian itu ini saya kalau ke cagar budaya itu boleh wanti-wanti juga kalau mau bawa suami jadi memang kadang-kadang di lokasi itu kan banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita tetapi itulah budaya kita dan itulah Indonesia iya budaya tapi memang ada-ada ada perbedaan juga bu yang yang cagar budaya yang sering di maksudnya itu diberikan sesajen dengan cagar budaya yang memang ini dibiarkan oh ada ada perbedaan ada bu seperti yang di kerkap itu puyang ranggo itu kan termasuk ini kan termasuk situs yang diberi sesajen enggak enggak suami saya enggak ada masalah kalau di tempat yang memang kita biasa masyarakatnya bawa sesajen itu suami saya tahu itu ini berat mungkin jinnya banyak disitu jadi memang ada tempat-tempat yang memang sakral secara supranatural tapi ada juga yang biasa saja meskipun itu situs jadi enggak semua enggak semua tempat enggak semua tempat cagar budaya itu ada sesuatunya jadi ini juga pengetahuan untuk sahabat budaya di seluruh santara bahwa banyak sekali itu salah satu kekayaan budaya kita juga oh orang mengantarkan sesajen oh ternyata ada cerita-cerita mistis di baliknya itu memang kekayaan budaya kita nah mungkin Meki bisa cerita pengalaman paling wow selama jadi penggiat budaya saya selalu penggiat budaya kan datang ke daerah-daerah daerah pelosok-pelosok ada yang menariknya itu saya bertanya kepada tetua desa kan ngobrol-ngobrol ternyata di kabupaten Kaur itu ada namanya dulu zaman dulu tahun 1800an itu ada namanya kerajaan katanya kan itu kalau di Kaur itu yang lebih kenalnya ada tiga pangeran itu saya sendiri senang mempelajari sejarah itu kan satu pangeran Cungkai kemudian ada pangeran Kianggun namanya kemudian satu lagi pangeran Balin nah pangeran pangeran Cungkai itu saya bertanya kepada keturunannya yang keberapa itu kalau gak salah ketujuh itu ada bukun kitabnya ada peninggalan-peninggalannya ada berupa keris kemudian ada berupa pedang itu belum pernah mereka buka belum pernah dari sarungnya belum pernah buka kalau mau buka itu mereka harus ada mandi kembang kerisnya nah yang menarik lagi ternyata kehidupan pangeran Cungkai itu saya dapatkan dari keturunannya itu ternyata di Belanda sudah tertulis di dalam bahasa Belanda ternyata kalau di bahasa belandanya itu namanya pangeran Cungkai kalau bahasa kaurnya pangeran Cungkai tapi kalau di bahasa belandanya dalam catatan belandanya itu pangeran Cungkai nah itu hidup tahun 1800an kemudian kalau pangeran Balin itu keturunan ratu dale katanya kemudian kalau Ki Anggun itu daerah kinal pangeran Ki Anggun nah bahkan ada nama desa itu berdasarkan dari silsilah kerajaan seperti desa Benua ratu itu ternyata diambil dari nama benua artinya perkumpulan perkumpulan kemudian ada ratu jadi namanya desa itu Benua ratu itu pengalaman pengalaman memang ternyata sejarah kemampatan kaur yang banyak yang saya belum ketahui ternyata jadi banyak yang tidak terdokumentasi dengan bagus di kaur sendiri banyak informasi informasi bahkan keturuan-keturuan berharap ini supaya tidak hilang dibukukan karena pernah ada pihak BPNB saya komunikasi sama pihak BPNB bahwa pernah mereka menulis itu cuman ada beberapa yang memang belum lengkap saya rasa karena saya menemukan beberapa informasi lagi disitu jadi mereka berharapnya memang dibuat buku untuk Kabupaten Kaur maka ketika saya komunikasi sama bidang kebudayaan memang perlu Kabupaten Kaur itu ada mata pelajaran kebudayaan berarti perlu ada muatan lokal terkait dengan kebudayaan Kaur itu sendiri karena masa anak-anak muda sekarang sekolah itu banyak yang tidak mengetahui bahkan saya bertanya di daerah sekitar yang memang kehidupan dulu zaman Pangeran Cungkai banyak yang tidak kenal yang siapa Pangeran Cungkai kemudian Pangeran Keanggun kemudian Pangeran Balin dan juga saya menceritakan juga bahwa Pangeran dalam bahasa Kaur itu ada dua versi sebenarnya setelah saya pelajari satu dia disebut Pangeran ketika dia sudah berapa kali dituahkan masuk di desa itu sampai tujuh kali maka baru dapat gelar Pangeran tapi ada juga yang memang Pangeran itu keturunan raja dahulunya itu ada versi jadi sebetulnya masih banyak misteri yang belum terungkap di Kaur dan itu justru menantang Meki untuk bisa mengungkap itu semua itu diperlukan usaha yang luar biasa karena mungkin dokumen-dokumen seperti yang disebutkan di negeri Belanda jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah daerah bahwa jika kita mencintai sejarah kita dan jika kita mencintai budaya kita mari kita gali warisan-warisan nenek moyang kita ini gitu kan nah sekarang nih saya minta teman-teman untuk menyampaikan kira-kira harapannya apa harapan untuk masyarakat budaya boleh harapan untuk dijen kebudayaan juga boleh nah jadi silahkan dimulai dari Lawa Lawa dulu sebagai penggiat budaya yang notabene sebelumnya ini kan baru-baru aja kerja di kebudayaan nah perasaan apa yang pengen Wawa sampein dan pengen ditularkan ke generasi berikutnya ke sahabat budaya di seluruh Nusantara iya sebenarnya kalau untuk kebudayaan itu lebih ke inventarisasi sih kalau menurut saya jadi di setiap daerah itu kepinginnya itu ada sebuah apa namanya database gitu ya database untuk kebudayaannya sendiri seperti itu mungkin dalam apa namanya PPKD PPKD itu juga sebenarnya itu membantu juga untuk meng-inventarisir semua data kebudayaan jadi disitu kita bisa ikut memajukan kebudayaan maksudnya di dalam PPKD di dokumen PPKD itu kita bisa menata bagaimana nanti kita apa namanya untuk pembangunan kebudayaan pembangunan kebudayaan di daerah itu bisa lebih terarah kalau melihatnya itu bahwa inventarisasi data-data terkait dengan kebudayaan itu masih sangat kurang sekali masih sangat kurang ibu maksudnya mungkin di pusat mungkin sudah ada ya maksudnya untuk inventarisasi di semua daerah itu terpusat tapi untuk daerah sendiri itu sangat tidak ada tidak ada inventarisasi untuk data kebudayaan di daerah jadi memang harus kita kerja bersama-sama artinya sama-sama bekerja sebesi energi untuk bisa menjadikan data-data kebudayaan itu menjadi satu tempat membentuk database di masing-masing kabupaten nanti memang perlu apa disana itu ada sebuah komunitas yang memang bergerak di dalam bidang inventarisasi itu karena kebanyakan komunitas yang ada di di provinsi Bungkulu komunitasnya hanya sanggar seni sanggar teater maksudnya untuk pengembangan kebudayaan jadi pelestarian itu kan ada perlindungan pengembangan dan pemanfaatan di pengembangan dan pemanfaatan ini mungkin yang masih belum terasa kali gaungnya atau gesahnya di masyarakat jadi mudah-mudahan dengan inventarisasi itu nanti bisa memunculkan ide-ide kreatif dari anak muda untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan tadi karena kebudayaan juga bisa dimanfaatkan secara ekonomi harapannya untuk dirjen kebudayaan apa? mungkin ada pesan untuk Pak Dirjen apa? harapannya ya penggiat budaya sebagai ujung tombak kebudayaan di daerah bisa lanjut untuk tahun depan seperti itu oke makasih Mikey harapannya harapannya kepada Dirjen Kebudayaan yang pertama memang kebudayaan ini penggiat budaya itu ujung tombak dari Dirjen Kebudayaan untuk daerah jadi memang diperlukan yang pertama menurut saya harus ditambah lagi orangnya itu yang pertama karena kabupaten itu kabupaten kota seluruh Indonesia ada yang luas ada yang tidak jadi kalau seperti di kabupaten Kaur itu kebudayaannya sudah banyak kemudian daerahnya luas yang memang harus ditambah yang kedua memang yang tadi ya diperpanjang karena banyak yang mesti kita ganti perjuangan kalian belum selesai perjuangannya belum selesai masih banyak yang harus diselesaikan karena kebudayaan ini sangat luas ini mungkin baru seujung kuku aja yang baru digali terkait dengan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing sebenarnya kalau misalnya satu kabupaten itu kalau satu aja penggiat budayanya itu kayaknya kurang bu oke jadi kepinginnya mungkin nantinya ada satu kecamatan itu ada satu seperti itu seperti zaman dulu kita pernah ada pendilik kebudayaan yang ada perkecamatan mungkin Susi kalau saya harapan terutama disini mewakili dari seniman-seniman dari Bungkulu Utara juga ada bu ini kan kami ini di Bungkulu Utara ini termasuk lesu ini bu baik maksudnya lesu apa lesu dari semacam kegiatan semacam perhatian dari dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat saya ingin kalau dari pusat juga semacam FPK atau semacam program-program lainnya itu benar di diperhatikan lah untuk di daerah-daerah berarti bisa lebih tersebar merata lagi dan lebih diberbanyak jumlahnya jumlahnya sehingga bisa menyentuh kebanyak masyarakat terus kalau bisa ini kan kita ini kan banyak juga di sanggar-sanggar di ini terkendala alat juga ini kan sekarang ini kan program-program ini semuanya menyuruh untuk membuat kegiatan ini kegiatan ini kegiatan ini sedangkan mereka yang mereka butuhkan itu alat sebenarnya alat untuk membuat semacam kegiatan itu banyak yang komplain bu kami ini butuh alat sebenarnya untuk sekarang belum bisa karena program yang ada itu adalah membuat semacam kegiatan ini juga untuk kami untuk penggiat budaya harapan saya juga dari dirijen kebudayaan setiap program itu pensosialisasiannya itu diikut sertakan lah kami sebagai penggiat budaya karena di daerah itu yang mereka tahu itu adalah penggiat budaya itu dari dirijen kebudayaan ini bu ini masalahnya kami begini bu kami masalahnya begini sedangkan kami juga ininya kurang ininya pengetahuannya masalah itu jadi kami kadang kebingungan juga masalah dengan bertanya dengan admin seperti kemarin itu kan bu agak responnya mungkin karena banyak ini kan agak lambat jadi inginnya penggiat budaya itu seandainya misalnya ada zoom meeting ada informasi apapun kami dilibatkan disitu sehingga biar tahu juga biar kami penyampaiannya karena informasi dari daerah itu sangat minim sekali seperti anugerah kebudayaan mereka gak tahu kan kadang dinas aja itu yang dikasih tahu ini kan bu dinas mungkin batas itu aja gak ada penyebaran ya kami yang membantu sebetulnya bisa membantu hanya informasi yang kurang lancar membantu menyebarkan informasi itu harapannya untuk ini biar biar semangat untuk memajukan kebudayaan itu bisa berlipat ganda lagi iya berlipat ganda lagi nah untuk harapan kami sebagai penggiat budaya karena ini tadi perasaan tadi sudah cinta tadi ya kan jadi cinta terus ingin mencoba memajukan lagi menyemangati semoga program kami sebenarnya untuk penggiat itu terus kita terus menggiatkan untuk di kebudayaan cuma untuk dibantu oleh dirjen kebudayaan semoga kedepannya terus kalau sedang cinta Pak Dirjen itu diputus sakit itu intinya saat cinta jadi penggiat-penggiat budaya ini sudah jatuh cinta jadi mohon untuk jangan diputus hubungannya bisa pedis loh kalau misalnya sedang cinta itu diputus jadi itu pesan kita untuk Direkturat Cinder Kebudayaan mudah-mudahan nanti ditonton oleh beliau-beliau yang mengambil kebijakan itu jadi terima kasih Susi Meki Watini yang sudah bergabung dengan kami terima kasih juga bisa bertahan dan bisa survive karena kalian-kalian adalah memang orang yang langsung menghadapi masyarakat di masing-masing wilayah kerjanya mudah-mudahan apapun rintangan itu tidak mengendurkan semangat untuk terus memajukan kebudayaan dari situs cagar budaya Benteng Malboro masih di kota Bengkulu kita akan bertemu kembali dalam sesi yang lain lagi kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Talam Budaya Selamat menikmati